Hey you what's up guys balik lagi sama aku HTC Gaming kali ini kita bakal main Aurora 7 lagi ya Huh akhirnya gue bisa record lagi ya kemarin kemarin tuh nggak record gara-gara rumah kurang jadi kalau misalnya kayak gini bakal ada suara-suara lain gitu jadi menurutku that's not worth it ya jadi kali ini kita bakal main Aurora 7 lagi sesuai di judul ya sesuai di judul Oke daripada kita bahas-bahas lagi let's get into the video Oke ya kali ini sesuai dulu video kita bakal bahas witchhand dan juga tantangan tantangan yang aku maksud itu disini di video kalian bisa di lihat di bagian kanan di bagian kanan di sini nah ada tantangan nah ini isinya ada banyak dan di sini ini juga ada witchhand witchhand itu yang baru yang kemarin kapan ya ya kalau nggak salah seminggu yang lalu baru masuk ke dalam game jadi witchhand ini bakal aku jelasin di akhir aja Oke jadi daripada masa-masa kita mulai aja mungkin kita mulai dari mana ya dari 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 kanan aja kali ya biar biar bagus-bagus dari kanan kiri nanti kan witchhand terakhir witchhand terakhir Oke yang pertama ada golden egg ya golden egg ini kita bakal dapat kesempatan dua kali dan kita bakal kayak mencet-mencet gitu tap-tap gitu dan kita bakal mencet sampai kalau nggak salah maksudnya itu 60 pencetan dalam waktu berapa-berapa detik ya 6 li kalau nggak salah enam atau lima gitu kalau salah enam atau lima detik gitu jadi ke kita harus pencet terus sampai 60 dan kita bakal dapat 100 golden egg apa itu golden egg ya itu untuk mainin pet of scene atau nge-sweep pet of scene kalian kalau kan kemarin gua bisa kasih tahu bisa dapat XP pot ya kalau salah nah selanjutnya ya di tantangan ini ada red garden ya red garden atau itu wait apa ya bahasa ini merah kebun merah ya gitu lah ya jadi red garden ini kayak apa ya kecel ada challenge-challenge lagi jadi setiap ini tuh ada berbeda-beda-beda misalnya ini kalau misalnya ini kita-kita bisa pakai hero manapun yang kalian mau full ini tuh paling full tuh 400 kalau bisa buat 400 400 itu yang paling-paling full dan aku males baru sampai 308 jadi nanti bakal dari 31234 ini limanya ini nah stage kelimanya ini bakal bakal ngelawan boss dan kita bakal dapat kotak hadiah Nah gitu kalau misalnya di red garden kalau misalnya stage limanya kalian dapat kotak hadiah bisa dapetin rune ya ini farming rune terbagus menurutku Oke selanjutnya ada dreamland dreamland ini ada pinecon forest mcorp dan goblin garden aku udah nggak bisa ya ini pineconnya ada ada level 1 level 2 level 3 kalau misalnya level 3 ya nambahnya lebih banyak gitu nah di pinecon forest ini kalian bisa nambahin dreamdash dreamdash itu yang buat naikin summon yang disini nih nah ini kan ada dreamdash nah ini buat buat naikin buat naikin summon ya kalau di dreamland jadi kalau kita kita juga bisa nge-sweep kalau kalian malas kayak misalnya pinecon forest main terus main terus kalau kayak kalian kalian bosan kalian bosan kalian tinggal sip aja disini sipnya 10-10 untuk satu kali jadi kalau misalnya ini 30 30 30 berarti di total 90 nah selanjutnya ada mekorps mekorps sitting ngasilin lightstone ya lightstone itu yang 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 disip di power of like ini kalau kalian mau naikin atau nge-upgrade itu kalian perlu eh si lightstone ini akan selanjutnya ada goblin garden goblin garden ini kalian bisa menghasilkan gold yang banyak-banyak ya sesuai dari namanya goldnya lumayan banyak gitu kalau kalian pinecon eh kok panggung lagi goblin gardennya udah level 3 kalian sweep tiga kali kalian dapat 500.000 Hai deselat aku aja ini baru lima juta min jadi kalau misalnya aku sip lagi Kak aku bisa dapat enam juta gitu kan soalnya ada 5 juta setengah ya ya enggak setengah juga sih Oke selanjutnya ada disini mungkin kita ke soal ke pirate defense dulu waduh udah aku mainin ya part defense ya hmm jadi pada defense ini kalian kayak nah tuh tuh nah ini awal-awal tuh masih jadi kayak apa ngelawan setup layer lain gitu cuman kayak ya setting gini kalau kalian misalnya eh udah menang nih menang nih kalian bisa bisa dapat nih di hadiah hadiah gitu nah hadiahnya itu beral ada apa waktu itu hadiahnya itu ada Iya diamond diamond kalau diamond itu sesuai kuota nih kuota tersisa the bonus untuk tiap ronde dapat 10 kita dapat 10 diamond untuk per ini ya makanya ini menurut farming diamond disini itu lumayan gitu diamond sama yang wine main apa yang buat naikin ini buat naikin aksesoris nah ini nih kalian bisa dapetin ini kalau kalian bisa dapetin ini dalam situ gitu jadi kalau menurutku itu farmingnya mantep banget sih farming yang mantep buat the wind power of wine itu sama diamond untuk lu matanya eh ada solo pvp ya solo pvp ini adalah solo pvp tentu saja Oh belum selesai Oke balik kita ini jadi kalian bisa ubah hero kalian jadi misalnya nih ini aku pakai word doroti jadi kalian penting nggak pencet challenge kalian pilih lawan kalian kalau misalnya lawan kalian terlalu usah nggak pencet aja ini ya nih ganti musuh dan bakal ada kosnya sendiri harganya harganya jadi kayak ada kos tersendiri kalian pencet ganti musuh bakal mengganti musuhnya kalau aku nyari ini sih nyari yang yaudah ini aja kalian pencet challenge untuk ngelawannya Hai nah disini kalian bisa pakai sumun kalian bisa 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 ngelawan cuman ya aku sekali injek sih Oh enggak sih Oke cer dan dia meninggal ya dia mati Oh iya seperti itulah dan kalau kalian udah ini ini kalian berangnya bisa naik ini rencetnya itu pakai skor jadi skor pvp kalian bakal naik 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 dan yang tergede itu yang paling apa eh basenya pvp pvp soal pvp ini skor gitu jadi kalau misalnya hadiahnya itu hadiahnya juga kalian bisa dapat dari skor kalau misalnya skornya gede kayak bisa juga dapat hadiah yang lebih gede gitu dan juga kalian mendapatkan ranking tinggi rengku 42 intinya malas aja ya jangan Hai jangan-jangan-jangan salah paham intinya malas aja Hai Oke selanjutnya Hai Oke selanjutnya ada Colosseum ini juga baru enggak yang waktu awal-awal datang gitu itu Colosseum ini main catur ya jadi kayak ini untuk defense formation kalian bisa atur sendiri ini untuk kalau misalnya orang ngelawan kalian defense formation nya kayak gimana gitu ke terus kalau challenge ini kalian bisa ngelawan orang lain yang ya rengk lebih tinggi kalian sistemnya nah apa itu penggeseran ya sama yungketan penggeseran nah ya jadi ini sistemnya penggeseran jadi kalau misalnya ini nih ada nomor enam nih Hai nah ini bakal setiap mininya bakal di ini kalau misalnya rank kalian dibawah dibawah itu center-center sama guard nya bakal kelihatan jadi kalian bisa atur strategi gitu jadi eh strategi menurutku jadi satu satu titik yang lemah satu titik yang lemah Hai kalau misalnya duanya kuat yang paling lemah yang sama kedua yang kelemah diserang gitu yang menurutku menurutku efektif tuh nyerangnya kayak gitu kayak gitu jadi kalau misalnya ini 443 ini nggak cukup udah senter aja sama ke guard aja serangnya jadi yang kuat lawannya yang paling kecil aja jadi udah pencet aja langsung yang paling bawah gitu jadi eh yang diserang untuk Wow Oke jadi kalau ada wakilnya tersendiri kalau misalnya ini eh masang strategi kalian ada 40 detik ya ya kalau misalnya kalian punya otak yang sangat pintar kalian bisa main kolosium ini karena ya intinya ini main catur versi 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 aurora 7 Oke tadi kepaus Oke kita lanjut aja Oke selanjutnya ada Artifact trial Artifact trial ini jadi ada dibagi beberapa jadi nggak cuman ini kan ada kelihatannya yang goddess trial nanti akan kuesesin apa aja di the trail ini ada apa aja jadi nanti kalian bisa mainin eh terus dapetin skor ya dapetin skor yang tinggi dan kita bisa dapat Artifact dari dapat Artifact-artifact itu jadi kalau kalian misalnya di goddess trial ini nih nanti kalian bisa pilih hero nya terus mainin nah kalau misalnya kalian udah mainin nah kalian bisa sweep tuh kalau misalnya kalian udah di riset selanjutnya jadi kalau misalnya di riset selanjutnya kamu males kamu bisa Hai pencet-pencet nah itu kan ada skor sebelumnya ya ada skor sebelumnya dari si heronya kalian bisa sweep terus dapat tapi sesuai dengan yang heronya kalau mau nampain apa skornya lagi kalian bisa mainin lagi gitu pencet main kalau nggak salah sih main ya aku lupa let's go kelas selanjutnya Oke selanjutnya ada giant challenge giant challenge ini ya intinya ngelawan giant dan kita bisa dapat 12 random fragment random drop dari rsr atau SSR hero frag dan kalian bisa dapat 9000 lightstone yang banyak dan selalu dapat X kristal Hai 20 dari ini buku bukanya jam 6 sore kok iya 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 nggak sih iya kalau nggak salah bukanya jam 6 sore bukanya jam 6 sore jadi kalau kalian tak pencet cari lawan nanti nanti bakal ini menurutku kalau kalian awal-awal main jangan pencet biasa lah sumpah bagusannya sulit anjir walaupun sulit-sulit juga nggak sulit-sulit amat gitu jadi mendingan sulit aja pencet pilih hero terkuat kalian cari lawan dan kalian bisa dapetin hadiah-hadiahnya gitu Oke selanjutnya ada tim pvp Oke di tim pvp ini kalian ya sistemnya kayak tak kata aku tadi menggeser jadi ini tim pvp ini nggak dikenalin sama kalian ini bakal dikendalin bakal ini sendiri jadi eh tiga hero kita bakal ngelawan tiga hero lawan jadi kalau misalnya ini aku ngelawan meset bakal tiga ini lawan ini gitu dan itu susah sesahnya ya itu disini karena kita nggak bisa ngendalin hero kita ini walaupun sebenarnya ini mencet ini kalau bisa ada eh ulawan dengan biasa-biasa pakai mode player ma dan dia pakai mode otoma dia dia udah kalah gitu kayak di kayak di war island city dia kalah cuy cuman ya ya begitulah ini masalahnya kalau misalnya di tim pvp ini susah gitu harus bener-bener lucknya gitu ini kalau misalnya ada kalian punya hero stun nge stun kali nge stun intinya harus harus ngepas gitu jadi mantap gitu kalau nggak mantap ya kalah Oke selanjutnya ada mirror sayo mirror trial ini jadi kalian bisa ngelawan miroran miroran jadi ya cerminan dari ini apa banyak-banyak hero jadi setiap hero juga dapat adihnya masing-masing dari 100 dan maksudnya itu disini aku belum tahu ya cuman aku baru nyampe Cisar cat dapat 1400 dan kalian bisa main ini tiga kali perhari ya Jadi kalau misalnya kalian mau mainin lagi eh kalau mau mau apa sih belum kuat untuk ngelawan selanjutnya kalian bisa sweep aja jadi dapat yang ini ya misalnya kalau baru nyampe Cisar cat ngalahinnya kalian bisa dapat Cisar apa sih hadiahnya 1400 dikai tiga berapa ya 400 kali 31200 4200 mungkin I don't know ya seharusnya 4200 sih jadi kalian bisa dan kalian bisa ada belanjain 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 itu itu semua di mirror store gitu kan Oh ya yang lain juga kalian bisa pvp yang tadi pvp ini udah dapet pvp dapet pvp komen dapet pvp koin kalian bisa beliin juga dari tim pvp dapet pvp dapet pvp kalian bisa beliin juga di selanjutnya mungkin Oh iya sama Pirate Store Pirate Store itu jadi kali yang tadi eh yang Pirate itu Pirate Defense itu kalian bisa dapet di sini gitu nanti kalian bisa dapetin koin terus kalian bisa beliin di sini gitu Oke selanjutnya kita punya Avenge Avenge ini intinya balas dendam jadi kalian bisa misalnya nih kecari nih Aduh duduk like Aduh duduk like no 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 oke good jadi kalau kalian misalnya tuh kita cari player lain dulu ya Nah ini misalnya player ini kalian bisa pencet dan kalian bisa tantang dan di kalau misalnya kalian tantang di terus kalian menang di sini bakal ada tombol Avenge Avenge dan kalian bisa bahas dendam ke ke yang lain kalian gitu kok kenapa Kang Bang Soto kenapa kenapa saya jadi anda di dalam sini ya dalam event saya ya Oke selanjutnya ada Dispatch Hai Dispatch ini udah sebelumnya udah aku jelasin waktu untuk dapetin xp pot kalian bisa dapet xp pot nih dapet 9 cuman aku belum dapet level level 5xp pot disini jadi menurutku nggak terlalu worth it untuk di ini gitu tapi ya disini aku dapet lebih ke fokus farming run disini ya kalau misalnya darun ini gitu kalau yang lain jangan jarang di ini sih jarang disentuh gitu dan ke kalau misalnya kalian udah nih kan misalnya selesaikan gue tes banyak 2 star 2 star ke-2 star itu 2 star ke atas gitu jadi dembak bakal nambah nambah ini ininya nih kan ini 31 nanti baru nampah kalau saya udah 36 bisa naik ke level 13 kalau misalnya dari level 1 mungkin jadi level 2 gitu ya begitulah misi ya intinya mission board juga oke selanjutnya ada witch hunt ya ini yang terakhir witch hunt jadi kemarin itu di tab di mana di di komunitasnya Aurora 7 di dalam di itu dimana di whatsapp itu ada yang nanya witch hunt itu apa sih enggak enggak bahas witch hunt apa Oh nah jadi kita bakal bahas witch hunt kali ini witch hunt itu intinya multiplayer apa sih raid multiplayer jadi kalau misalnya kalian bisa buat tim buat timnya terdiri dari dua orang jadi nanti kalau misalnya kita pencet gabung nih kalian bisa pilih veritorium kalian nah atau misal kita bisa masuk ke dapat ada apa sih masuk jadi tim ini ini yang ini gitu jadi kalau misalnya itu kita bisa ready nanti udah bayar berlima ribu kalau salah nanti kalian bisa kalian bisa masuk ke kalian bisa masuk dan dapatin eh chest nah chest itu dapetin fair 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 yang kayak gitu tuh yang di apa yang dimana itu yang ada di Hero itu nah dapetin fairy 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 dan emerald leaf kalau nggak salah ya dapat fairy fairy ini nah ingin dapetin xp xp herbs nah dan yang lain-lainnya gitu kalau nggak salah dapetin yang kacang-kacang gitu aku belum mengerti terlalu belum teranggungin untuk fairy ini tapi lu itu dapetnya bayar lumayan banyak jadi ya wichan itu intinya ya kalau kalian bosan di game order 7 ini kalian bisa dapat main ke wichan gitu jadi lumayan rame lah ya wichan ini oke mungkin sampai sini dulu aja udah aku bahas semua tentangannya eh sampai sini dulu aja video kali ini tentang tentangan ya ini pembahasan kubahasan jadi apa aja oke jadi sampai sini dulu aja video kali ini jangan lupa untuk subscribe like comment dan share video ini jangan lupa jangan lupa tekan loncengnya aku HTC Gaming see you next time and goodbye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax